Intro Yo guys! Welcome back to our channel, My Oldest On Vacation Harni kita lagi dimana? Kita sudah ada di Melaka Dan Melaka ini cukup unik ya Banyak bangunan-bangunan dan warna-warni Infonya sih ini peninggalan dari Eropa ya Yoi Udah penasaran kan gimana bentukan bangunannya dan keunikan disini Langsung aja kita explore Let's go! Kita sampai di Das Square ya Ini Das Square ini ada bangunan gereja Ada warna merah Dutch atau Red Square merupakan sebuah kota tua Melaka yang paling bersejarah dan terkenal Nah tempat ini buka 24 jam Dan biasanya kalau turis sampai itu dia nyampainya kesini dulu Jadi akan ramai Yang betul kita karena kita sampainya agak pagi jadi masih agak sepi Mantap Disebut Red Square karena banyak bangunan berwarna merah Bangunan disini adalah peninggalan zaman Belanda Dan beberapa digunakan sebagai kantor gubernur pada masanya Gak cuma bangunan merah Disini juga banyak spot foto yang bagus-bagus Kalian juga bisa membeli suvenir di toko-toko pinggir jalan Tapi disini kita bisa lihat belakang kita ini merah-merah semua guys Ya jalanannya merah-merah Sangat artistik dan sangat bersejarah Asik kita putar Nice Nice kita putar Dari sini kami lanjut menyeberangi jembatan Sepanjang sungai Melaka ternyata masih banyak spot yang bisa kalian eksplor Bisa dengan jalan kaki ataupun naik krus Kita lagi melewati jembatan Jembatan apa ini gak tau Tadi ada tulisannya Jemtam Seng Dan ini kita lagi mau cari makan pagi Laper Mengunjungi objek wisata di Melaka sangat nyaman dan praktis Karena objek wisata Melaka Lokasinya berdekatan satu dengan yang lainnya Sehingga mudah dijangkau bahkan dengan berjalan kaki Kita mau makan di Salante Art Cafe Ini bisa dilihat nih gayanya sangat internasional sekali ya Penuh dengan art art ya Ini sepanjang jalan ini banyak tempat makan guys Dan juga banyak tempat refleksi Jadi kalau kalian jalannya pegel bisa refleksi di sini Harganya juga cukup bervariasi ya guys Kalian bisa coba sendiri Ini saya bersama dengan teman-teman Nah ini di belakang lagi nunggu antrian guys Oke Cafe ini memiliki interior ruangan yang klasik namun artistik Seperti perpaduan antara budaya Asia dan Eropa Menu yang ditawarkan juga makanan Asia dan Western Pesanan kita ada Kalante Spice Chicken Harganya sekitar 14 ringgit Nah yang ini pakai telur Terus ada pakai kerupuk Dan juga pakai ayam guys Yang ada keremes-keremesnya Sambalnya juga lengkap Ada sambal mata Sambal terasi Dan juga semacam sambal Hongkong Pas dicoba Rasanya benar-benar dahsyat guys Ayamnya yang sangat empuk Crunchy Sambalnya yang kental Dicampur dengan nasi kuning yang wangi banget Kita coba sekali lagi deh Melendak dengan sempurna Kita juga pesen Mac and cheese sandwich nih guys Harganya 18 ringgit Ada selada Ada tomat Apa ini cheese Timun Ada ham ya Jadi tadi kita udah makan Apa Di Kelante Kelante Ya Tadi makanannya juga lumayan enak Ini sekarang kita lagi lanjut Jalan ke Yang sekitaran sini ya Sekitaran sini Ini ada Belakang kita ini ada Apa Temple Temple Kuil ya Tempat sembayang ya Dan juga di sekitar sini tuh banyak tempat sembayang Jadi Di sebelah-sebelahnya lagi tuh ada masjid Jadi di sini Ada pura juga tuh ya Betul sekali Jadi di sini mereka tuh hidup berdampingan ya Dan mereka saling menghormati satu sama lain guys Jadi untuk hari ini tuh Umat Buddha ini lagi pada sembayang di sini Jadi kita gak boleh masuk ke dalam Jadi kita menikmati aja dari luar Selanjutnya kita melewati Jonker Street yang bukannya hanya di weekend Ternyata siang hari pun tempat ini ramai wisatawan guys Kalian bisa beli souvenir ataupun belanja snack di sini Mantap Nah Kalau kalian tahu snack Mame Mame ini adalah produk asli Malaysia guys Yang dibuat di Melaka Hampir semua produk Mame ada di tempat ini Harganya sopasti lebih murah dibandingkan dengan tempat lain Dan juga ada paketannya guys Tunggu apa lagi Tinggal borong Dari Jonker Street kita lanjut eksplor Melaka Di muara sungai Melaka ada yang namanya Museum Samudera Wih Wih Setelah kita jalan beberapa lama Dipanas yang terik banget ini Kita sampai juga di Museum Samudera guys Kita mau coba masuk ke dalam Ini museum ini ada kapal besar Dan kita bisa foto-foto di sini Biaya masuknya per orang itu untuk orang dewasa 20 ringgit Kalau anak-anak mungkin lebih murah Apalagi kalau kalian warga negara Malaysia Pasti lebih murah Oke yuk kita masuk ke dalam Museum ini berbentuk kapal besar replika Flor Delamar Milik bangsa Portugis yang artinya bunga laut Dari luar kapal ini terlihat sangat kokoh dan keren Kita bisa naik ke atas kapal dan masuk ke dalamnya juga Museum ini memperlihatkan sejarah perdagangan Melaka secara lengkap Berikut dengan artefak-artefaknya Tempat ini dikelola dengan sangat baik Ber AC, nyaman, bersih Luar biasa Kita udah kelar nih explore Museum Samudera Jadi di dalamnya menarik ya Ya karena ada sejarahnya Ada cerita-ceritanya yang terkait dengan Melaka Ya jadi lengkap banget disini dijelasin Sampai ada penjara bawah tanah segala macem Ya sampai tentang orang-orang Portugis Betul ada yang Belanda juga sih tadi ya Oke jadi explore kita belum selesai Disini seru banget Jadi kita akan lanjut lagi Yuk ikutin terus Cuaca panas bikin tenggorakan kita kering nih guys Makanya kita lanjut nyari yang seger-seger Dan pilihan kita jatuh di cendol jam besar Lokasinya persis berada di seberang jam besar Red Square WANGINYA NYENTIL WANGINYA NYENTIL Semangkannya manis guys Enak banget Pas disedot es mangkanya KUKS Abis Cendol duriannya juga menarik guys Isiannya gak cuma air doang Wangi duriannya semerbak dan juga montok Pas diseruput Beuhh Ini sih beneran enak Dan durian segede ini gak ada biginya ternyata Mantap 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 Mereka Kita buat ini melaka si mangkak Bangung abang watermelon dulu Ya Watermelon yang mana Watermelon melaka Haa Semangkak melaka Semangkak ada melaka aja pak Panjang Tak sama pada Berbeda ya? Ya. Jadi, kata pusing. 3 bulan sekali baru ada. Oh, semangka. Hasil sini ya? Hasil Melaka ya? Ya, Melaka saja. Ini susah sikit tanam. Kau ini tanam sendiri? Tidak. Ada orang tanam. Oh, ada distributornya ya? Kalau bulat, hari-hari ada. Kalau panjang, susah dapat. 3 bulan sekali. Mantap. Enak tak makan temiknya hebat? Enak. Airnya banyak lho. Oh, itu besar sekali. Tidak ada biji lagi? Betul. Kalau bulannya tidak ada biji. Tapi ini ada biji. Ya, ini biji banyak. Tapi manis. Dia kurang sikit. Manis dia mantap sekali. Nah, kita sama bapak. Abang Ramli. Abang Ramli ini yang potong semangkaan ini hebat sekali. Semangkaan yang enak sekali. Ini kalau kalian ke Malaka, jangan lupa ke sini. Ini enak. Persis tempatnya. Betul. Tidak. Tidak. Tidak ada channel jam besar. Oh, udah ke jam besar. Namanya channel jam besar. Oke. Oke. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Halo, Malaysia. Halo, Melaka. Halo, Melaka. Halo, Melaka. Jadi kita udah kelar nih pusing-pusing alias keliling-keliling di kota Melaka. Gila. Enak banget. Udah makan banyak. Iya. Terus datangin juga bangunan-bangunan yang khas gitu. Yang unik-unik dan bersejarah. Bangunan unik-unik. Jadi di sekitar Malaka ini memang banyak tempat jalan dekat-dekat ya. Kalian bisa seharian keliling di sini tuh nggak habis-habis guys. Iya betul. Dan enak banget. Dan ini kita jalan tadi dari pagi banget ya. Iya dari pagi sampai matahari ini udah terik banget nih. Jadi kita agak berteduh. Semayang. Nah terus habis makan juga yang seger-seger. Nah nanti malam kita masih mau jalan lagi ke satu tempat lagi. Jadi dekat sini juga. Mantap. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.